Tata surya kita penuh dengan kejutan. Setiap planet memiliki keunikan yang luar biasa. Dari Venus yang sangat panas hingga Neptunus dengan badai angin tercepat. Tapi, apa yang membuat urutan planet-planet ini begitu spesial? Di video kali ini, kita akan mengungkap hal-hal menarik tentang delapan planet kita yang mungkin belum pernah kamu ketahui. Siapkan waktumu dan pastikan untuk menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan fakta luar angkasa lainnya. Tata surya kita terdiri dari matahari, delapan planet, ratusan bulan, dan ribuan asteroid, serta komet. Semua ini bergerak dalam orbitnya karena tarikan gravitasi matahari, yang masanya mencakup 99,8 persen dari total masa tata surya. Artinya, hampir semua benda di tata surya bergantung pada matahari. Selain planet-planet utama, ada juga asteroid dan komet yang bergerak di sabuk asteroid dan sabuk kuiper. Beberapa dari mereka, bahkan bisa menabrak planet. Sama seperti yang terjadi pada bumi jutaan tahun lalu. Planet yang pertama adalah planet Merkurius. Karena letaknya paling dekat dengan matahari. Banyak yang mengira, planet ini adalah planet yang paling panas. Tapi nyatanya, bukan. Untuk tahu planet mana yang terpanas, kamu bisa klik link video di atas ini. Kenapa Merkurius bukan yang terpanas? Padahal ia yang paling dekat dengan matahari. Itu karena, Merkurius hampir tidak punya atmosfer, sehingga tidak bisa menyimpan panas. Di siang hari, suhu di Merkurius bisa mencapai 430 derajat Celcius. Tetapi, suhunya turun drastis hingga minus 180 derajat Celcius pada malam hari. Satu hal unik tentang Merkurius adalah, waktu rotasinya yang lambat. Jika dibandingkan dengan rotasi bumi, satu hari di Merkurius, akan sama dengan 59 hari di bumi. Sementara itu, untuk satu tahun di Merkurius, hanya 88 hari di bumi. Menarik bukan? Berikutnya adalah Venus. Venus adalah planet yang mendapat julukan kembaran bumi. Karena ukurannya hampir sama. Tapi jangan salah. Venus adalah tempat yang paling tidak bersahabat bagi manusia. Kenapa begitu? Karena atmosfernya penuh karbon dioksida dan menciptakan efek rumah kaca ekstrim. Akibatnya, Venus menjadi planet terpanas di tata surya. Dengan suhu mencapai 465 derajat Celcius. Bahkan, logam seperti timah, bisa meleleh di permukaannya. Satu hal yang unik dari Venus adalah cara berputarnya. Planet ini berotasi searah jarum jam. Berlawanan dengan planet lain. Dan yang lebih mengejukan lagi adalah, satu hari di Venus, lebih lama dari satu tahunnya. Bumi adalah satu-satunya planet yang kita tahu memiliki kehidupan. Atmosfernya, mengandung oksigen, dan, lebih dari 70% permukaannya tertutup oleh air. Ini menjadikannya, tempat yang ideal untuk makhluk hidup berkembang. Posisi bumi juga sangat ideal, bumi adalah planet ketiga dari matahari. Ini menjadikan suhu di bumi, sangat amat nyaman. Tidak terlalu panas seperti Venus, dan, tidak terlalu dingin, seperti dia yang mencampakkanmu. Tapi, tahukah kalian? Bumi sebenarnya tidak berbentuk bulat sempurna. Karena rotasinya, planet ini sedikit pepat di kutubnya. Selain itu, medan magnet bumi juga sangat kuat. Medan magnet inilah, yang berfungsi melindungi kita dari radiasi berbahaya sinar matahari. Planet selanjutnya adalah Mars. Planet yang sering disebut kembaran bumi. Tapi, berbeda dengan bumi yang penuh kehidupan. Mars, adalah dunia yang kering dan berdebu. Warna merahnya berasal dari besi oksida. Atau zat yang sama yang membuat karat berwarna merah. Dulu, Mars pernah memiliki sungai dan lautan. Dengan ditemukan bukti, bahwa adanya delta sungai yang hanya ada di air di permukaan Mars. Para ilmuwan, bahkan menemukan bukti bahwa miliaran tahun lalu, planet ini mungkin pernah layak huni. Mars juga memiliki gunung terbesar di tata surya. Namanya Olympus Mons, yang tingginya, bahkan tiga kali lebih tinggi, dari gunung Everest. Di segmen ini, kita akan memasuki bagian tata surya yang lebih jauh dari matahari. Ya, berikutnya adalah, Jupiter, planet terbesar di tata surya. Bahkan diameternya 11 kali lebih besar dari bumi. Dan masanya 2,5 kali lebih besar, dari gabungan semua planet lain di tata surya. Jupiter, terkenal dengan bintik merah besarnya. Yaitu Great Red Spot. Badai raksasa, yang telah berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Badai ini, cukup besar untuk menelan bumi lebih dari satu kali. Jupiter, juga memiliki lebih dari 90 bulan, dan yang paling terkenal adalah Eropa. Banyak ilmuwan percaya, bahwa di bawah lapisan es Eropa, terdapat lautan luas yang mungkin menyimpan kehidupan mikroba. Jupiter, juga menjadi pahlawan bagi kita di bumi. Berkatnya, asteroid yang menuju ke arah kita, selalu ia tangkap terlebih dahulu. Saturnus Berikutnya, kita punya Saturnus. Planet, dengan cincin paling spektakuler, di tata surya. Cincin Saturnus, sebenarnya terdiri dari miliaran partikel es, dan debu. Beberapa ada yang sebesar rumah, yang mengorbit planet ini dalam pola yang sangat rapi. Saturnus juga, merupakan salah satu planet yang paling ringan dibanding ukurannya. Jika ada lautan yang cukup besar, agar bisa menampungnya, Saturnus bisa mengapung di atas air. Seperti Jupiter, Saturnus juga memiliki banyak bulan, salah satunya adalah Titan. Titan memiliki atmosfer, yang lebih tebal dari bumi, dan danau yang terbuat dari metana cair. Uranus adalah, planet yang paling unik di tata surya, karena berotasi secara miring. Sebagian besar, planet berotasi tegak, tapi Uranus miring hingga 98 derajat, seolah-olah berputar di sisinya. Para ilmuwan menduga, Uranus mungkin pernah bertabrakan dengan objek besar di masa lalu. Atmosfernya mengandung metana, yang memberi planet ini warna biru pucat. Suhunya bisa mencapai minus 224 derajat Celcius. Menjadikannya salah satu tempat terdingin di tata surya. Meskipun Uranus juga memiliki cincin seperti Saturnus. Cincinnya jauh lebih tipis dan sulit dilihat. Terakhir, kita sampai di Neptunus. Planet yang paling jauh di tata surya. Planet ini terkenal, dengan warna birunya yang dalam, serta badai angin tercepat di tata surya, kecepatannya mencapai 2100 km per jam. Salah satu bulan terbesar Neptunus adalah Triton, yang sangat unik karena, Triton mengorbit planet ini secara berlawanan arah. Ini membuat ilmuwan berpikir, bahwa Triton mungkin adalah objek dari sabuk Kuiper yang tertangkap oleh gravitasi Neptunus. Neptunus begitu jauh dari matahari, sehingga satu tahun di planet ini setara dengan 165 tahun bumi. Hal unik dari planet ini ialah adanya hujan berlian, tekanan dan suhu ekstrim di sana, bisa mengubah metana menjadi berlian yang hujan ke dalam planet. Itulah delapan planet di tata surya kita, masing-masing dengan keunikan dan misterinya sendiri, setiap planet memiliki karakteristik luar biasa. Nah, menurut kalian, planet mana yang paling menarik? Beritahu di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.